hai 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 semua hari ini aku akan membuat kue cantik yang sehat tanpa berwarna ya bagi teman-teman yang mau berkreasi cocok banget untuk membuatnya karena tanpa cetakan dan dengan peralatan yang seadanya sudah bisa membuat kue secantik ini ini rasanya manis ya cocok untuk sarapan dan cocok juga sebagai hantaran kalau mau tahu cara aku membuatnya dan apa aja bahan-bahannya untuk itu tonton terus video ini hingga aku selesai membuatnya ya nah bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe dibawah dan untuk mengikuti video terbaru dari saya jangan lupa ya teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng dan klik menu all nya yuk kita lanjut ke bahan-bahannya ya ada pun bahan-bahannya terdiri dari dua tahap untuk tahap satu aku gunakan 150 gram protein ganda ini aku pakai kunci biru 50 gram labu kuning yang sebelumnya sudah aku kukus 20 gram susu kentermanez ini opsional ya jadi bisa di skip seujung sendok teh atau kurang dari setengah sendok teh raih instan ini aku pakai vermitan lalu seujung sendok teh baking soda 2 sendok makan gula setengah sendok makan margarin dan 45 mili sampai 55 mili air hangat selanjutnya aku akan mempersiapkan untuk bahan-bahan ketahuan untuk bahan-bahan tahap ini sebenarnya kurang lebih sama dengan bahan-bahan tahap sebelumnya hanya membedakan kalau bahan tahap ini aku gunakan OBI 50 gram yang sebelumnya sudah aku kukus dan dilakukan lebih dahulu dan tidak menggunakan labu kuning ya selanjutnya adalah proses pembuatannya ya pertama-tama masukkan lagi instan dalam air hangat yang sudah disiapkan untuk bahan di tahap 1 ya lalu masukkan gula susu kental manisnya lalu aduk-aduk agar larut kemudian tutup dan aku sisihkan terlebih dahulu ya siapkan wadah tempat untuk mengaduk adonan ya masukkan semua bahan-bahan labu kuning tepung baking soda lalu aduk-aduk masukkan air sedikit demi sedikit agar adonan tidak terlalu lambat ya agar mudah-mudah waktu dibentuk selanjutnya akan aku uleni pakai tangan aja agar hasilnya lebih maksimal ya dan pastinya sudah cuci tangan terlebih dahulu uleni seperti membuat adonan lonat ya uleni dengan cara mengujuk seperti mencuci baju lalu masukkan margarin dan sampai kalis ya kalau sudah kalis seperti ini aku tutup dengan plastik bisa juga dengan kain serbat bersih ya dan akan aku diamkan kurang lebih 10 menit atau sampai mengembang selanjutnya aku akan membuat adonan untuk tahap duanya siapkan wadah untuk mengadun masukkan bahan-bahan adonan tepung lubi mumu aku aduk-aduk sebentar agar tercampur kemudian masukkan air yang tentunya sudah dicampur dengan suju kental manis lagi instan dan gula sama seperti yang adonan sebelumnya ya sedikit demi sedikit lalu uleni lakukan sama seperti adonan sebelumnya lalu uleni pakai tangan sampai kalis seperti adonan sebelumnya nah ini sudah cukup ya selanjutnya adonan ini akan aku tutup dengan plastik dan aku biarkan kurang lebih 10 menit atau hingga mengembang ya selanjutnya adonan tahap 1 akan aku bentuk karena ini sudah 10 menitannya dan sudah mengembang sebelumnya tempat untuk membentuk adonan aku taburi tepung agar waktu membentuk adonan tidak terlalu dangket ya lalu adonan akan aku bagi dengan cara memotong bisa gunakan pisau ini aku gunakan spatula ya pertama-tama aku bagi menjadi 4 bagian lalu aku bentuk bulat dulu ya kemudian bentuk bulat memajang lalu tiap adonan tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian bentuk bulat bulat lagi lakukan semua adonan sampai habis ya ini sudah semuanya dibagi ya dan jumlahnya 16 selanjutnya akan aku tutup biar tidak kering lanjut ke adonan berikutnya untuk adonan yang ini akan aku lakukan hal yang sama dengan adonan sebelumnya adonan akan aku bagi menjadi 4 bagian lalu tiap bagian aku bagi menjadi 4 bagian lagi jadi total jumlahnya 16 ya lalu aku bentuk bulat mulat nah ini hasilnya lalu akan aku tutup biar tidak kering selanjutnya selanjutnya siapkan kertas cupcake ini aku taruh dalam loyang supaya mudah waktu memasaknya tinggal diangkat aja atau bisa gunakan wadah lain ya kalau teman-teman tidak punya loyang selanjutnya selanjutnya ambil satu adonan ini aku tekan dengan menggunakan berapa kanan lalu tipikan aku gunakan botol yang sudah bersih bisa gunakan rolling bean kalau ada usahakan bentuknya bulat ya kalau sudah sisihkan lalu ambil adonan berikutnya untuk warnanya aku buat selang-selingnya biar kelihatan menarik atau sesuaikan selera teman-teman lalu pipihkan lakukan hal yang sama seperti adonan sebelumnya bila jumbahnya sudah empat lalu kita tata berjajar ya seperti ini kalau sudah seperti ini potong adonan dengan pisau tajam supaya lebih rapi ya potong bagian tengah jadi dua bagian ambil satu bagian lalu tumpuk di atas adonan satunya lagi seperti ini ya kemudian dilipat ke samping ini aku lipat dari posisi kanan aku ke posisi kiri aku ya nah jika sudah seperti ini lipat kebawah sehingga bentuknya seperti kolopak ya lalu taruh di atas kertas cupcake lakukan semuanya sampai habis ya ini hasilnya setelah semuanya dibentuk lalu olesi dengan margarin yang sebelumnya sudah dicairkan agar terlihat mengkilap ya kalau sudah tutup dengan plastik dan akan aku biarkan kurung lebih satu jam atau biarkan hingga mengembang ya nah ini setelah satu jam kemudian sudah mengembang ya ini sengaja aku buat besar ya teman-teman karena untuk konsumsi sendiri jadi nanti setelah dikukus hasilnya akan lebih besar lalu masukkan ke dalam dalam yang sebelumnya sudah dipanaskan kukus selama kurang lebih 15 menit setelah 15 menit kemudian ini sudah matang ya dan siap untuk disajikan nah ini dia bakpa kreasi bunganya sudah siap untuk disantap cocok untuk sarapan dan dimakan bersama minuman hangat seperti teh atau kopi hangat ya kalau suka dengan video ini jangan lupa ya teman-teman kasih like dan subscribe nya ya terimakasih sampai ketemu di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton